yang terakhir itu adalah body per page apa sih body per page ini banyak banget ya body per page ini ya bagaimana kita bisa fungsinya untuk mengupdate halaman yang sudah terindex atau yang belum terindex atau yang ingin kita naikkan dari halaman 10, 8, 9 ini aktivitas rutin bisa dilakukan di ini walaupun tombol-tombol yang lain pun sama fungsinya bisa untuk itu ya oke kita mulai aja ya input lalu kita ambil linknya yang inilah ya di body per page ini teman-teman ini kita copy ya ini kita copy di body per page ini teman-teman bebas mau nulis apa aja ya misalkan kita mau nulis tentang minggu kedua bulan bulan Februari misalnya ini Februari ini target misalkan target jamaah ya jamaah kami bisa mengirimkan seribu nah misalkan ya bikinlah kalimat bebas seperti teman-teman update status facebook atau teman-teman mau bercerita singkat atau teman-teman mau ngisi apapun karena ini terletaknya di bawah ya terletaknya di bawah teman-teman ya nah paling bawah nih kenapa sih harus ini ini ya harus ini sering-sering kita update harus ini sering-sering kita update teman-teman ya karena memang apa namanya halaman ini ya halaman website kita itu ya harus ketika robot google masuk itu harus selalu ada perubahan sehingga halaman ini makin kuat makin kuat makin kuat kan kenapa karena ada perubahan nah perubahan-perubahan itu ya teman-teman bisa lakukan dengan ini ya penambahan makanya website yang komennya banyak itu cepat naik website yang ulasan-ulasannya banyak kalau di ini itu cepat banget naik kenapa cepat banget naik karena halaman tersebut terupdate selain juga mendapatkan traffic ya dari yang mengulas dari yang mengulas juga terupdate halaman tersebut makanya itu cepat naik ya oke teman-teman begitu assalamualaikum wr. wb